Tim Satreskrim Polres Belawan menangkap seorang pria yang melakukan percobaan pembunuhan terhadap kerabatnya sendiri di Jalan Sikambing, Medan, Sumatera Utara. Pelaku berhasil ditangkap saat mencoba kabur melalui lantai 3 atap rumah. Inilah detik-detik penangkapan seorang pria di lantai 3 atap rumah warga. Pelaku ditangkap Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Joshua Tampu Polon karena diduga akan melakukan percobaan membunuh kerabatnya. Pelaku yang merupakan mantan KKI Parkorban juga sempat membakar sofa serta perabotan lainnya yang berada di lantai 2 untuk kabur dari kejaran polisi. Namun petugas dengan sigap mencari dan berhasil menemukan pelaku yang berusaha kabur dan berada di atas atap lantai 3 rumah. Tersebut bersama suaminya menyatakan bahwa ada perangkok yang masuk ke dalam tempat rumah makan yang kebetulan kita kenal. Dan kemudian saya bersama warga di tempat tersebut mencoba untuk mencari. Nah pada saat kami hendak naik ke atas lantai 2 ternyata pintu ditutup. Kemudian setelah itu kami mencoba menghimbau supaya pelaku perampokan untuk keluar namun tidak kooperatif dan tidak keluar. Sehingga kami mendobrak dan membuka kaca tripeknya. Dari tangan pelaku, petugas berhasil menyita satu bilah senjata tajam serta menangkap seorang rekan pelaku lainnya yang bersembunyi tak jauh dari lokasi kejadian. Sementara seorang rekan lainnya berhasil kabur. Hingga kini kasus tersebut masih dalam penanganan pihak kepolisian. Dari Medan Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Sebelumnya aksi tiga pria diduga melakukan percobaan pembunuhan terhadap pemilik warung makan di Medan Sumatera Utara tersebar di media sosial. Pelaku mencoba membacok seorang perempuan yang diketahui merupakan pemilik warung makan. Dalam sebuah video rekaman CCTV, pemirsa terlihat pelaku yang diduga melakukan aksi percobaan pembunuhan di sebuah warung makan di Jalan Sekambing, Kota Medan. Seorang perempuan yang diketahui sebagai pemilik warung makan mencoba menyelamatkan diri dari ancaman pelaku yang hendak membunuhnya. Namun saat berusaha keluar membuka pintu, pelaku yang membawa parang itu pemirsa menghadangnya.